Bentruk antara geng motor dengan warga pecah dini hari tadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu unit mobil dan satu unit motor lulus dibakar. Kejadian ini diduga terjadi lantaran aktivitas balap liar komplotan geng motor hingga membuat warga resah. Satu unit mobil yang terbakar di jalan veteran selatan Makassar, Sulawesi Selatan ini diduga sengaja dibakar oleh sekelompok geng motor saat bentruk dengan warga setempat Senin dini hari. Warga sekitar yang panik langsung berusaha memadamkan api dengan selang dari dalam rumah. Selain mobil, satu unit sepeda motor diduga milik komplotan geng motor juga dibakar warga. Kepala SPKT Posek Mamajang Aibtu Uri Budiyono mengatakan kejadian ini diduga terjadi lantaran warga resah dengan aktivitas geng motor yang selalu mengganggu keteteraman warga hingga dini hari. Sejauh ini, aparat kepolisian dari Posek Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih menyelidiki penyebab bentrokan. Barang bukti diantaranya satu unit sepeda motor dan satu unit mobil yang ludes dibakar oleh pelaku bentrokan juga telah diamankan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan.